Hai selamat pagi assalamualaikum bunda semuanya jumpa lagi dengan channelnya Alin isom nah hari ini aku mau pergi ke supermarket jadi ini aku mau cek bahan-bahan apa yang aku butuhkan ya nah ini buah-buahan apa tinggal satu jadi udah kosong ya jadi aku mau pergi beli buah-buahan dan sayuran gitu gimana nih kabar bunda semuanya semoga kalian semua sehat dan terima kasih banyak udah selalu klik video saya yang udah selalu komen like dan yang udah subscribe terima kasih ya punya atas supportnya dan tanpa kalian channel aku pun juga nggak bisa berkembang pokoknya terima kasih banyak dukungannya dan buat bunda-bunda yang baru selamat datang kenalkan nama ku Arlin aku hanya seorang ibu rumah tangga yang pengangguran di rumah bukan pengangguran ya sebenarnya banyak sekali pekerjaan di rumah Oke ini aku langsung aja bongkar-bongkar sayuran ya itu ada tempe ada pare ada terong ada pokcoy dan ini juga ada Chinese cabbage kopis gitu ya terus juga brokoli dan sayuran ini memang sayuran yang paling saya dan Pak suami suka ya yang Pak suami paling suka itu brokoli saja lainnya enggak tapi kopis dia suka ya dia kopis makan dan ini juga tak lupa aku mau beli ini cabe ya cabe ini saya suka kayak di kampung gitu lupun jadi kalau mau masak sayur tempe tahu alandeso gitu ya terus diirisin tapi ini tuh enak banget terus juga ini aku beli labu siam dan labu siam ini cuma 4000 terus lanjut aja ini aku unboxing buah-buahan aku beli anggur aku juga beli pair buah pair yang kuning terus juga aku beli pair yang golden ini tuh manis banget bun boleh dicoba untuk harga apelnya Fuji ini harganya 86.920 ribu ya bun jadi ini apelnya cukup manis dan juga banyak airnya jadi saya tuh paling suka buah-buahan itu yang kaya akan air ya jadi kalau dimakan pas panas-panas itu seger banget gitu bun nah ini langsung aja aku taruh aja dulu di nampan kayak gini nah nanti malem kalau sebelum tidur biasanya aku langsung taruh di kulkas ya biar tambah seger dan awet oh iya bunda-bunda dari tadi aku moceh terus lupa ya untuk nyapa bunda halo bunda terima kasih banyak yang udah selalu nonton video aku dan udah selalu kasih kasih komen like dan subscribe nya ya dan yang udah selalu share ke komunitasnya terima kasih banyak ya bun ya atas supportnya saya nggak bisa bales apa-apa semoga rezeki kalian tambah lancar dan selalu sehat bersama keluarga masing-masing dan bagi bunda-bunda yang baru terima kasih jangan lupa tinggalkan jejak ya bun nonton 3 menit nah ini aku lanjutkan ya bun aku mau masak sayur lodeh yang tanpa minyak dan ini aku pakai separo tempe oke aku iris dadu kayak gini ya terus dua buah terong kecil sebenarnya terong ini ada terong yang bekas kemarin aku belanja yang kemarin ya bun jadi yang terong baru aku beli itu aku simpan dan aku masak yang yang lama saja terus ini aku mau persiapkan bumbunya dulu ya Nah untuk bumbu ini aku cuma kasih bawang merah bawang putih cabai secukupnya saja karena ini nanti cuma di cemplung-cemplung gitu aja ya bun ya jadi nggak perlu cabai nya tuh nggak perlu banyak sedikit saja ya oke ini biak seperti biasa ya aku tuh paling males kalau suruh ngulek ngulek aku cuma mau ngulek kalau bikin sambal terasi saja kalau untuk bumbu-bumbu gini saya pilih blender saja ya itu pun blender kasar kok pun nggak yang lembut gitu oke ini aku tambahin aja buat tambahan sayur ini daun melinjuk terus ini ada ikan asin ikan asin kembung gitu ya bun ini tadi udah aku kukus ya sebentar dan aku hilangkan durinya dan juga kepalanya dan aku tinggal ngambil yang dagingnya saja oke siapkan wajan dan juga air secukupnya lalu aku mau langsung aja masukkan bumbunya tanpa harus menunggu airnya mendidih ya ini ada laos dan aku nggak punya daun salam kalau ada daun salam bisa ditambahkan akan lebih sedap ya terus ini aku masukkan saja bahan-bahan yang lain ini airnya dalam keadaan udah mau mendidih ya aku nggak nunggu sampai mendidih tadi cuma ini udah mau mendidih jadi aku masukkan aja semua bahan terong tempe sama ikan asin aku masukkan aja sampai nanti airnya mendidih jika udah mendidih dan udah agak ampuk terongnya ini aku masukkan santan dan yang terakhir itu daun melinjuk ya mam ya nah habis itu diadu-adu aja sampai rata jangan sampai santannya itu pecah dan ini aku kasih bumbu dan bumbunya aku cukup kasih masaku rasa sapi terus aku juga kasih garam dan garamnya itu sudah garam kurih ya jadinya itu sudah ada micinnya masakan tanpa micin itu kayak kurang sedap lho bun bagi saya menurut bunda gimana siapa yang suka pakai micin di komen di bawah ya oke ini aduk-aduk aja kalau sudah matang tinggal dimatikan oh tentunya dikoreksi dulu ya rasanya dan ini itu paling cuwocok makannya itu sama kerupuk juga enak sama tempe goreng juga enak tapi sebenarnya ini sudah enak banget karena di dalam itu sudah ada ikan asinnya ini bisa membuat saya itu nasi satu rice cooker itu bisa habis karena memang saya suka ya selain enak dan ini tentunya mengurangi minyak ya biya karena masaknya nggak pakai minyak irit minyak gitu bun tapi masih tetap enak kok nah ini aku tuangkan aja sisa-sisa apa itu santannya tadi ya sayang kalau mau dibuang dan ini aku merasakan tuh kayak kurang rasanya tuh nyegrak gitu bun ya jadi ini aku tambahkan sedikit gula merah untuk mengimbangi rasa nyegraknya itu lho ya cabiknya di tubuh oke jika udah dirasa pas dimatikan terus siap dihidangkan nah ini langsung aja aku transfer ke wadahnya ya aku ini udah makan bun cuma nggak ambil video ya jadi ini udah agak dingin jadi aku langsung taruh di tempat wadah gini terus nanti aku mau taruh di kulkas jangan lupa untuk dicoba di rumah ya bun ini tuh bener-bener enak banget saya suka sayuran-sayuran kayak di kampung gitu kangen banget udah lama kan nggak nggak dimasakin simbok sayur-sayur kayak gini oke lanjut aja ini aku mau potong buah buah buat pak suami dan buat saya buat stok aja di kulkas nah untuk apel ini saya potong apel yang tersisa satu di kulkas yang udah lama jadi di makan aja dulu terus ini aku kasih air dan aku kasih sedikit garam ya biar apelnya itu nggak hitam terus lanjut buah yang kedua ini anggur aku beli satu paket aja dan tentunya kita cuci dulu ya sebelum ditaruh di kulkas ini buah-buahan jadi nanti tinggal kalau mau makan tinggal ngambil gitu aja nggak perlu nyuci jadi aku bilang sama pak suami kalau dalam kulkas ada buah jadi kalau dia mau makan biar dia ngambil sendiri kadang ya lanjut untuk buah ketiga ini aku mau potong buah per kuning jadi kalau udah dipotong-potong gini bun ini akan memudahkan kita jadi kalau lagi pengen gitu pengen satu iris gini ya tinggal buka kulkas tinggal ya tinggal ngambil gitu aja ya nggak perlu ngupas-ngupas lagi oke bunda-bunda kerjaan saya hari ini sampai disini dulu ya terima kasih udah mengikuti kegiatan saya dari pagi sampai sore hari dan inilah yang bisa saya kasih tahu kegiatan nah ini itu pengukur ruangan suhu ruangan kulkas ya oke bunda-bunda terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah bunda selamat menikmati